Anak naga, Bulim Hang Yun, jilip 30. Oh Kong Ti Senceng tercengang. Kenapa harus begitu terus terang, ayahku berniat baik, siapa yang diundang itu pasti akan memperoleh keuntungan, aku tidak bohong, bagaimana seandainya para ketua itu tidak hadir tanya Kong Ti Senceng mendadak. Berarti para ketua itu cari penyakit, sahut Tong Hai Sian Li. Kami pasti menyerbu ke tempat mereka, omi tohut ucap Kong Bun Hang Tio. Kalau begitu, engkau ingin menimbulkan bencana dalam rimba perselatan Tionggoan aku mengundang mereka secara baik-baik, jika mereka tidak hadir, itu berarti mereka yang cari gara-gara dengan kami. Nah, apa salahnya kami menyerbu ke tempat mereka tegas Tong Hai Sian Li dengan wajah dingin? Omi tohut ucap Kong Bun Hang Tio dan menggeleng-gelengkan kepala. Kepandaian para ketua itu amat tinggi, nona harus tahu itu, aku tahu, Tong Hai Sian Li manggut-manggut sambil tersenyum. Namun apabila kami berkepandaian rendah, tentunya tidak berani memasuki daerah Tionggoan ini. Kong Bun Hang Tio pun harus tahu itu, omi tohut Kong Bun Hang Tio menghela nafas panjang. Nona terlampau meremahkan para ketua itu, Kong Bun Hang Tio jangan salah paham, ujar Tong Hai Sian Li sungguh-sungguh. Aku justru amat menghargai para ketua partai yang di Tionggoan, maka kami ingin bertanding dengan mereka dalam hal ilmu silat dan lain sebagainya, Omi tohut Kong Bun Hang Tio menggeleng-gelengkan kepala. Itu malah akan menimbulkan hal-hal yang tak diinginkan. Harap nona pikirkan secara baik-baik, jangan bertindak ceroboh. Sebelum berangkat ke Tionggoan, aku sudah memikirkannya dengan matang, barulah berangkat kemari, sahut Tong Hai Sian Li sambil tersenyum. Kami pun mengucapkan terima kasih kepada Kong Bun Hang Tio yang bersedia menjadi tuan rumah, nona, Kong Ti Seng Ceng mengerutkan kening belum tentu kami bersedia menjadi tuan rumah, mau tidak mau harus menjadi tuan rumah, ini tegas Tong Hai Sian Li dan menambahkan. Sebab kami sudah menyebarkan surat undangan kepada para ketua partai di Tionggoan, kalau Siaw Lim Pei menolak, itu sungguh memalukan, Omi tohut ucap Kong Bun Hang Tio. Nona terlampau mendesak dan tidak menghargai kami, Kong Bun Hang Tio, sahut Tong Hai Sian Li. Kami justru amat menghargai Siaw Lim Pei, maka memilih pihak Siaw Lim Pei sebagai tuan rumah, nona, Kong Bun Hang Tio menggeleng-gelengkan kepala. Kong Bun Hang Tio merasa berkeberatan tanya salah seorang lelaki berusia lima puluhan dengan nada dingin. Omi tohut sahut Kong Bun Hang Tio. Kami memang merasa berkeberatan, harap kalian membataikan itu Siaw Lim Pei amat terkenal di Tionggoan, itu membuat sepasang tanganku menjadi gatal, ujar lelaki itu dengan wajah dingin. Tentunya Kong Bun Hang Tio tahu akan maksudku, Omi tohut ucap Kong Bun Hang Tio sambil menatapnya. Engkau menantang kami kira-kira begitulah, lelaki itu manggut-manggut. Bagaimana kalau begini, ujar Kong Ti Seng Ceng seakan mengusulkan. Kita berdua bertanding, kalau engkau kalah harus segera kembali ke Tong Hai. Apabila aku yang kalah, maka harus menjadi tuan rumah, baik, lelaki itu menangguk. Kita bertanding dengan senjata atau tangan kosong cukup tangan kosong saja, sahut Kong Ti Seng Ceng. Bagus lelaki itu manggut-manggut, kemudian memberi hormat kepada Tong Hai Sian Li. Sian Li, perbolahkanlah aku bertanding dengan Kong Ti Seng Ceng. NG Tong Hai Sian Li mengangguk perlahan sambil tersenyum. Tapi jangan melukai Kong Ti Seng Ceng itu, ya, sahut lelaki itu. Omi Tohut, ucap Kong Ti Seng Ceng. Walau ia seorang padri tua, tapi tetap tersinggung oleh perkataan Tong Hai Sian Li tadi, yang bernada meremahkannya lalu berjalan ke tengah-tengah ruangan itu. Paman Li, pesan Tong Hai Sian Li. Engkau harus mengalahkan Kong Ti Seng Ceng itu ya, Sian Li. Paman Li mengangguk kemudian melangkah ke tengah-tengah ruangan itu. Kita bertanding sepuluh jurus saja, katanya setelah berhadapan dengan Kong Ti Seng Ceng. Omi Tohut Kong Ti Seng Ceng manggut-manggut sambil mengerahkan luakangnya. Baik sahutnya. Paman Li tersenyum sekaligus mengerahkan luakangnya, mereka berdua saling memandang. Omi Tohut ucap Kong Ti Seng Ceng. Aku tuan rumah, engkau boleh menyerang lebih dulu, kalau begitu, maaf ucap Paman Li dan langsung menyerangnya. Kong Ti Seng Ceng berkelit dan sekaligus balas menyerang menggunakan tatmo Chiang Hoat, ilmu pukulan darmo, yaitu ilmu simpanan siau lim siye. Hahaha Paman Li tertawa gelak. Cukup hebat pukulanmu, Kong Ti Seng Ceng cobalah tangkis Sinhwee Chiang, ilmu pukulan api sakti, ini mendadak Paman Li menyerang padri tua itu dengan telapak tangan. Betapa terkejutnya Kong Ti Seng Ceng, karena terasa ada hawa yang amat panas menerjang ke arahnya. Paman Li seru Tong Hai Sian Li mengingatkan. Jangan melukai Kong Ti Seng Ceng ya, Sian Li, Paman Li mengangguk Omi Tohut ucap Kong Ti Seng Ceng. Ilmu silat aliran Tong Hai memang hebat sekali tak terasa pertandingan mereka sudah melewati tujuh jurus. Kong Ti Seng Ceng tampak terdesaki namun tetap mengempos semangat untuk bertahan. Kong Ti Seng Ceng ujar Paman Li sungguh-sungguh. Hati-hati mendadak Paman Li menyerangnya dengan jurusan dalan. Sepasang telapak tangan lelaki itu kelihatan seperti mengeluarkan api. Itu sungguh mengejutkan Kong Ti Seng Ceng. Maka padri tua itu cepat-cepat mengibaskan lengan bajunya. Blam! Terdengar suara benturan. Kong Ti Seng Ceng terhuyung-huyung ke belakang beberapa langkah, dan lengan jubahnya hangus sedangkan Paman Li tetap berdiri di tempat, dan memandang Kong Ti Seng Ceng sambil tersenyum. Omi Tohut, wajah Kong Ti Seng Ceng pucat pasi. Terima kasih atas kemurahan hatimu, aku mengaku kalah. Hahaha Paman Li tertawa. Kepandaian Kong Ti Seng Ceng sungguh mengagumkan, bahkan mau mengalah pula padaku, Omi Tohut sahut Kong Bun Hang Tio. Kami pasti menepati janji. Baiklah kami sanggup menjadi tuan rumah, terima kasih, Kong Bun Hang Tio, ucap Tong Hai Sian Li dan menambahkan, Kong Bun Hang Tio tidak usah cemas. Kami sama sekali tidak mengandung niat jahat terhadap Siaw Lin Pei maupun partai lainnya. Percayalah Omi Tohut Kong Bun Hang Tio manggut-manggut. Kami percaya, baiklah, Tong Hai Sian Li bangkit berdiri cukup lama kami berada di sini mengganggu Kong Bun Hang Tio dan Kong Ti Seng Ceng. Sekarang kami mau mohon pamit, Omi Tohut sahut Kong Bun Hang Tio. Tanggal 15 nanti, aku harap Nona tidak menimbulkan hal-hal yang tak diinginkan. Jangan khawatir, Kong Bun Hang Tio Tong Hai Sian Li tersenyum. Sampai jumpa-sampai jumpa Kong Bun Hang Tio dan Kong Ti Seng Ceng mengantar mereka sampai di depan kuil. Setelah mereka tidak kelihatan, barulah kedua padri tua itu kembali ke dalam kuil. Situ E, di Sik Kong Bun Hang Tio. Kenapa baru delapan juru Seng Ceng Ceng sudah mengaku kalah Su Heng, Kong Ti Seng Ceng menghela nafas panjang. Kalau orang itu menyerangku dengan sepenuh tenaga, mungkin aku sudah terkapar jadi mayat, oh oleh karena itu, aku harus mengaku kalah, Omi Tohut Kong Bun Hang Tio menghela nafas panjang. Mudah-mudahan Tong Hai Sian Li itu tidak berniat jahat. Partai Bu Tong Pei pun telah menerima surat undangan dari Tong Hai Sian Li. Itu amat membingungkan Song Man Kiao Jie Alian Tio Jie Tai Giam dan Tio Song Ki. Kita sama sekali tidak pernah mendengar tentang aliran Tong Hai, tapi kini mendadak muncul aliran tersebut, bahkan mengundang para ketua untuk berkumpul di kuil Siau Lim Sie. Itu, itu sungguh membingungkan ujar Song Man Kiao sambil menggeleng-gelengkan kepala. Memang membingungkan. Jie Alian Tio Ketua Bu Tong Pei menghela nafas panjang. Sesungguhnya apa tujuan Tong Hai Sian Li mengundang para ketua berkumpul di kuil Siau Lim Sie bagaimana kalau kita memberitahukan kepada suhu tanya Jie Tai Giam. Mungkin suhu tahu tentang aliran Tong Hai, lebih baik kita jangan memberitahukan kepada suhu, sebab suhu sudah tua sekali, sahut Jie Alian Tio. Tidak baik kita mengganggunya, kalau begitu, Seng Man Kiao mengerutkan kening. Kita harus ke kuil Siau Lim Sie tanggal 15 nanti kita harus ke sana, sahut Jie Alian Tio. Sebab kalau tidak, pihak Tong Hai pasti akan kemari membuat kekacauan, ah-ah-ah-ah, Seng Man Kiao menghela nafas panjang. Rimba perselatan baru tenang, kini mulai bergelombang lagi suhu kita semakin tua, ujar Jie Tai Giam. Buki dan putranya tidak kemari, sedangkan suhu amat rindu kepada mereka, Buki tinggal di pulau Hanghuang Tio, tentu tidak bisa sering-sering kemari. Jie Alian Tio menggeleng-gelengkan kepala. Entah bagaimana Hang Leong, kenapa dia tidak pernah kemari mungkin dia berada di pulau Hanghuang Tio, sahut Song Man Kiao. Kalau dia berada di Tionggoan, pasti kemari, MGMM Jie Alian Tio manggut-manggut. Terus terang, kini yang kupikirkan adalah pihak Tong Hai. Apa sebabnya Tong Hai Sian Li mengundang para ketua berkumpul di kuil Siau Lim Sie? Apakah Tong Hai Sian Li punya suatu niat jahat? Lalu bagaimana dengan pihak Siaw Lim Sie? Aku yakin hal itu sudah mendapat persetujuan dari Kong Bun Hang Tio. Kalau tidak, tentunya Tong Hai Sian Li tidak berani begitu lancang menyebarkan surat undangan itu, ujar Jie Alian Ciu. Benar, Seng Man Kiao manggut-manggut. Aku pun yakin pihak Tong Hai pasti berkepandaian tinggi. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka berani berbuat begitu itulah yang mencemaskan. Jie Tai Gia menghela nafas panjang. Mungkinkah pihak Tong Hai berniat menundukan semua partai besar di Tionggoan? Memang mungkin, Jial Lian Ciu manggut-manggut. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati sampai di Siau Lim Sie nanti, perlukah kita berempat ke sana? Tanya Seng Man Kiao. Cukup bertiga saja, sahut Jie Lian Ciu. Seng Ki tidak usah ikut, karena harus melayani suhu, ya, Tio Seng Ki manggut. Ah 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 ah, Jial Lian Ciu menghela nafas panjang. Mudah-mudahan pihak Tong Hai tidak berniat jahat. Sementara itu, Tio Hong Ilang sudah tiba di Kota Raja, lah langsung ke istana menghadap Jiu Goan Ciu Yang. Han Leong, Ciu Goan Ciu Yang menatapnya seraya bertanya. Bagaimana? Engkau memperoleh Tian Ciu Xin Sui itu ya, Tio Hong Ilang mengangguk. Oh oh Ciu Goan Ciu Yang menarik nafas lega. Syukurlah kalau begitu, mari kita ke istana An Lok. Mereka berdua lalu menuju istana An Lok diiringi para dayang yang berjalan di depan dan di belakang. Begitu melihat kedatangan mereka, Lan Lan segera berlari ke dalam untuk melapor kepada An Lok Kong Ciu. Kong Ciu Cuan Muda Tio sudah datang Oh wajah An Lok Kong Ciu yang pucat pasi itu langsung berseri, namun ia tak dapat bangun, tetap berbaring di tempat tidur. Tak seberapa lama kemudian, muncullah Jiu Goan Ciu Yang dan Tio Han Leong. Kaisar itu tersenyum-senyum sambil mendekatinya. Nak, Han Leong berhasil mendapatkan Tian Ciu Xin Sui itu ayah anda, Mereka, Mereka An Lok Kong Ciu bersimbah air, kemudian mengarah pada pemuda pujaan hatinya. Kakak Han Leong. Adik An Lok Tio Han Leong tersenyum lembut sambil membelainya. Aku membawa Tian Ciu Xin Sui. Tak ku sangka pemilik Tian Ciu Xin Sui adalah orang tua Xiao Cui, engkau kenal Xiao Cui An Lok Kong Ciu heran. Kenal, Tio Han Leong manggut-manggut. Aku pernah mengobatinya ketika ia terkena racun, dia, dia cantik sekali cantik, Tio Han Leong mengangguk sambil tersenyum. Gadis itu baru berusia sekitar 11 tahun, Oh Oh An Lok Kong Ciu menarik nafas lega. Ku kira dia sudah dewasa, adik An Lok, Tio Han Leong tersenyum. Berhubung aku pernah menyelamatkan anak gadis itu, maka kedua orang tuanya tidak begitu sulit memberiku setengah botol Tian Ciu Xin Sui. Oh tapi, Tio Han Leong memberitahukan. Engkau cukup minum dua tetes saja, hanya dua tetes An Lok Kong Ciu terbelalak. Ya, Tio Han Leong mengangguk. Dua tetes Tian Ciu Xin Sui sudah cukup memunahkan racun Jiu Kutok itu. Tio Han Leong mengeluarkan sebuah botol pualam, kemudian berkata kepada An Lok Kong Ciu, Adik An Lok buka mulutmu. An Lok Kong Ciu seberang membuka mulutnya. Tio Han Leong langsung menuangkan dua tetes Tian Ciu Xin Sui ke dalam mulut gadis itu, lalu menaruh botolnya di atas meja. Han Leong, apakah hari ini juga putriku akan sembuh? Tanya Cugo Han Ciu Yang. Maaf, aku pun tidak tahu, namun beberapa saat kemudian aku akan memeriksanya, sahut Tio Han Leong. Cugo Han Ciu Yang manggut-manggut. Mudah-mudahan putriku akan sembuh hari ini mudah-mudahan ucap Tio Han Leong. Beberapa saat kemudian, Tio Han Leong mulai memeriksa An Lok Kong Ciu. Sejenak kemudian barulah wajahnya tampak berseri-seri. Sungguh mujarab Tian Ciu Xin Sui ujarnya sambil tersenyum. Kini racun Ciu Kutok telah punah. Adik An Lok cobalah engkau bangun An Lok Kong Ciu mencoba bangun. Betapa gembiranya karena ia sudah kuat bangun dan sudah bisa berjalan. Aku, aku sudah sembuh serunya girang dan langsung memeluk Tio Han Leong raterat. Kakak Han Leong, adik An Lok syukurlah engkau sudah sembuh bahkan mulai sekarang engkau kebal terhadap racun apapun ujar Tio Han Leong sambil membelainya. Oh An Lok Keng Ciu tercengang. Kok bisa begitu tanyanya? Karena Tian Ciu Xin Sui memunahkan racun Ciu Kutok di dalam tubuhmu, lalu menyatu pula dengan obat pemunah racun yang ku berikan kepadamu. Maka membuat dirimu kebal terhadap racun apapun, oh 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 betapa girangnya An Lok Kong Ciu, kemudian berbisik-bisik di telinga Tio Han Leong. Baik, pemuda itu manggut-manggut, kemudian berkata kepada Ciu Go An Chi yang dengan serius. Yang mulia, siapa yang makan obat pemunah racun dan Tian Ciu Xin Sui, maka orang itu pasti akan kebal terhadap racun, oh ya Ciu Go An Chi yang tampak tertarik. Adik An Lok mengusulkan agar yang mulia makan obat pemunah racunku dan setetes Tian Ciu Xin Sui, Tio Han Leong memberitahukan. MGM M Ciu Go An Chi yang manggut-manggut. Agar diriku kebal terhadap racun, bukannya, Tio Han Leong mengangguk. Baiklah, Tio Han Leong mengeluarkan sebuti robat pemunah racun, lalu diberikan kepada Tio Han Chi yang setelah menerima obat itu, Tio Han Leong pun segera memasukkan ke dalam mulut. Tio Han Leong mengambil botol pualam yang di atas meja, kemudian menuang setetes Tian Ciu Xin Sui ke dalam mulut kaisar itu mulai sekarang yang mulia sudah kebal terhadap racun apapun, katanya. Terima kasih, Ciu Go An Geng tersenyum. Kalian berdua bercakap-cakap lah, aku harus kembali ke istanaku Ciu Go An Chi yang meninggalkan istana An Lok diiringi para dayang. Setelah kaisar itu pergi, Tio Han Leong dan An Lok Kong Chu pergi ke taman bunga lalu duduk di situ sambil mengobrol. Kakak Han Leong, An Lok Keng Chu memandannya seraya bertanya, engkau rindu pada Dewi Kecapi adik An Lok Tio Han Leong tersenyum. Dia kawan kita, tentunya kita rindu padanya, kakak Han Leong, An Lok Keng Chu tersenyum. Engkau pintar menjawab, adik An Lok engkau harus tahu, ujar Tio Han Leong sungguh-sungguh. Hanya engkau yang ku cintai. Aku tidak akan mencintai gadis lain, percayalah aku percaya, An Lok Keng Chu tersenyum lembut, lalu menaruh kepalanya di bahu Tio Han Leong. Adik An Lok, Tio Han Leong memberitahukan. Aku mengawalkan satu permintaan dari pemilik Tian Chiok Sin Sui, Oh An Lok Keng Chu menatapnya. Permintaan apa itu? Aku harus mencari Yong Yek Wang, murid ayahnya, karena Yong Yek Wang mencuri kitab Lian Hoa Chin Keng, kalau begitu An Lok Keng Chu mengerutkan kening. Engkau harus pergi lagi ya, Tio Han Leong mengangguk. Sebab aku tidak boleh ingkar janji, kakak Han Leong, wajah An Lok Keng Chu langsung berubah muram. Engkau baru pulang, kok sudah mau pergi lagi adik An Lok Tio Han Leong tersenyum. Aku akan menemanimu beberapa hari, setelah itu barulah pergi mencari Yong Yek Wang, tapi, kalau berhasil mencarinya, aku pasti segera kembali, ujar Tio Han Leong dan menambahkan. Apabila aku belum kembali, engkau tidak boleh pergi menyusulku. Engkau harus ingat itu bagaimana kalau engkau bertahun-tahun tidak kembali, tanya An Lok Keng Chu dengan wajah muram. Itu tidak mungkin, Tio Han Leong tersenyum. Percayalah aku pergi tidak akan begitu lama, tapi tidak gampang mencari seseorang, sebab Tio Han Leong begitu luas, An Lok Keng Chu menghela nafas panjang. Aku khawatir, jangan khawatir Tio Han Leong menggenggam tangannya. Aku pasti kembali secepatnya, kakak Han Leong, An Lok Keng Chu menundukkan kepala. Engkau, engkau tidak akan jatuh cinta lagi pada gadis lain, bukan tentu, Tio Han Leong manggut-manggut aku hanya mencintaimu, tentu tidak akan mencintai gadis lain lagi. Percayalah Engkai An Lok Keng Chu manggut-manggut. Beberapa hari kemudian, Tio Han Leong berpamit kepada Chu Goan Chiang. Gadis itu mengantarnya sampai di luar istana. Begitu sampai di luar istana, berderailah air matanya. Kakak Han Leong, adik An Lok Tio Han Leong membelainya. Engkau harus bersabar menunggu aku kembali, janganlah engkau pergi menyusulku ya, An Lok Keng Chu mengangguk dengan air matu bercucuran membasai pipinya. Kakak Han Leong, aku harap engkau cepat kembali ya, Tio Han Leong manggut-manggut, lalu berjalan pergi selangkah demi selangkah. An Lok Keng Chu terus memandang punggungnya dengan air matu berlinang-linang. Setelah Tio Han Leong lenyap dari pandangannya, barulah ia kembali ke dalam istana. Tio Han Leong masih ingat di mana ia dan Dewi Kecapi pernah melihat pemuda berlatih ilmu silat di dalam rimba. Karena itu ia langsung berangkat ke rimba tersebut. Bab 59 Pertandingan di Kuil Siau Lemsieh. Beberapa hari kemudian, Tio Han Leong telah tiba di rimba itu. Akan tetapi, ia tidak melihat pemuda tersebut. Oleh karena itu, ia mencari ke sana kemari dan akhirnya menemukan sebuah gubuk kecil. Perlahan-lahan Tio Han Leong memasuki gubuk itu, namun tidak tampak siapapun. Di dalam, kosong sama sekali. Tio Han Leong berdiri termanggu-manggulah yakin pemuda itu telah meninggalkan gubuk tersebut. Lalu ia harus ke mana mencarinya? Tio Han Leong menghela nafas panjang, akhirnya meninggalkan gubuk itu. Kini Tio Han Leong melakukan perjalanan tanpa arah tujuan. Dua hari kemudian, ia tiba di sebuah kota kecil mampir di sebuah rumah makan dan memesan beberapa macam hidangan. Setelah hidangan-hidangan itu disajikan, ia pun mulai bersantap. Di saat bersamaan, tampak beberapa orang rimba perselatan memasuki rumah makan itu. Mereka duduk dekat meja Tio Han Leong, dan mulai bercakap-cakap sesudah memesan beberapa macam hidangan. Tak disangka Tong Hai Sian Li begitu berani mengundang para ketua untuk berkumcul di kuil Siaulim Siyie, sedangkan ketua Siaulim Pei pun bersedia menjadi cuan rumah. Bukankah itu sungguh mengherankan betul? Lagi pula, entah apa sebabnya Tong Hai Sian Li mengundang para ketua itu untuk berkumpul di kuil Siaulim Siyie. Dengar-dengar, pihak Tong Hai ingin bertanding dengan para ketua Partai Butong, Gobi, Kun Lun, Hwe Asan dan Partai Hong Tong, bahkan Kepang pun diundang, dunia perselatan baru tenang, tapi kini justru muncul aliran Tong Hai. Jangan-jangan akan menimbulkan bencana, memang mengherankan. Bagaimana mungkin pihak Tong Hai dapat mengalahkan para ketua itu kalau pihak Tong Hai tidak berkepandayan tinggi, tentunya tidak berani datang di Tionggoan Ohia, aku dengar Tong Hai Sian Li merupakan gadis yang amat cantik jelita, mendengar percakapan itu, Tio Hon Leong segera menghampiri mereka sambil memberi hormat. Maaf, aku mengganggu saudara-saudara sekalian ucapnya sopan. Tidak apa-apa, sahut salah seorang dari mereka sambil tersenyum. Apakah Anda ingin menanyakan sesuatu ya? Tio Hon Leong mengangguk. Betulkah Tong Hai Sian Li akan bertanding dengan para ketua betul, orang itu mengangguk. Anda belum mengetahuinya wajah Tio Hon Leong tampak agak kemerah-merahan. Kapan pertandingan itu akan dimulai tanggal 15 bulan ini, masih 4 hari lagi, di Kuil Siaw Lim Siai betul. Tapi, orang itu menatapnya. Mungkin Anda tidak keburu ke sana, sebab kalau Anda naik kuda jempolan, harus membutuhkan waktu sekitar 6 hari baru sampai di Kuil Siaw Lim Siai. Terima kasih, ucap Tio Hon Leong, lalu cepat-cepat menaruh setel perak ke atas meja, dan meninggalkan rumah makan tersebut. Sampai di tempat sepi, ia mengerahkan ilmu ginkangnya, agar cepat tiba di Kuil Siaw Lim Siai. Sementara itu, para ketua telah berkumpul di Kuil Siaw Lim Siai, di ruang Tai Hiong Po Tian, ruang para orang gagah. Keng Bun Hang Tio, betulkah pihak Tong Hai akan bertanding ilmu silat dan ilmu surat dengan kita tanya ketua Kun Lun Pei? Betul, Keng Bun Hang Tio manggut-manggut. Omi Tohut kalian harus berhati-hati, sebab pihak Tong Hai berkepandaian amat tinggi. Oh, ketua Kun Lun Pei tidak begitu percaya. Omi Tohut Keng Ti Seng Ceng menghela nafas panjang. Aku pernah bertanding dengan salah seorang dari pihak Tong Hai sebanyak 10 jurus, Namun pada jurus ke-8, aku terpaksa mengaku kalah, katanya. Oh para ketua terbelalak ketika mendengar pengakuan Keng Ti Seng Ceng. Bahkan mulut mereka ternganga lebar sejurus kemudian barulah ketua partai Butong bertanya, Keng Ti Seng Ceng, betulkah begitu Omi Tohut Keng Ti Seng Ceng manggut-manggut? Aku berkata sesungguhnya, sama sekali tidak membohong. Kepandaian pihak Tong Hai memang tinggi sekali, Kong Ti Seng Ceng, apakah Tong Hai Sian Li berniat jahat terhadap kita? Katanya ketua HW Asan Pei. Kelihatannya tidak, jawab Kong Ti Seng Ceng dan melanjutkan. Kata Tong Hai Sian Li, siapa yang berhasil lulus dari pertandingan ilmu silat dan ilmu surat, maka akan diundang ke Tong Hai, itu dikarenakan apatanya ketua Kong Tong Pei heran. Kong Ti Seng Ceng mengetahuinya. Omi Tohut Kong Ti Seng Ceng menggeleng kepala. Kami sama sekali tidak mengetahuinya. Heran, Gumam ketua HW Asan Pei. Apa sebab pihak Tong Hai menantang kita bertanding ilmu silat dan ilmu surat tentunya mengandung suatu tujuan, sahut ketua Kun Lun Pei. Oleh karena itu, kita semua harus berhati-hati, pada saat bersamaan, muncullah rombongan Tong Hai, yang dipimpin Tong Hai Sian Li. Para Hu Asyio Siaulim Siai menyambut kedatangan mereka sambil merangkapkan tangan di dada, sedangkan Tong Hai Sian Li tersenyum-senyum. Omi Tohut selamat datang ucap para Hu Asyio itu. Apakah para ketua sudah berkumpul di sini? Tanya Tong Hai Sian Li. Sudah, para Hu Asyio itu mengangguk. Sian Li dan lainnya dipersilakan masuk. Terima kasih, ucap Tong Hai Sian Li, lalu berjalan ke dalam dengan diikuti yang lainnya. Sampai di ruang Tai Hiong Po Tian, Keng Bun Hang Tio dan Keng Ti Seng Cheng langsung bangkit berdiri menyambut kedatangan mereka. Begitu pula para ketua lainnya. Omi Tohut ucap Keng Bun Hang Tio sambil memberi hormat. Selamat datang, Tong Hai Sian Li. Selamat bertemu sahut Tong Hai Sian Li sambil tersenyum-senyum. Para ketua yang terhormat, terimalah hormatku Tong Hai Sian Li memberi hormat kepada para ketua yang hadir di situ, dan para ketua itu segera membalas hormatnya. Silakan duduk, silakan duduk ucap Keng Bun Hang Tio. Para ketua dan Tong Hai Sian Li duduki sedangkan para pengikut Tong Hai Sian Li tetap berdiri di belakangnya. Omi Tohut ucap Keng Bun Hang Tio harap Tong Hai Sian Li memberi tahukan kepada para ketua tentang tujuan pertemuan ini. Tong Hai Sian Li mengangguk kemudian bangkit berdiri sambil tersenyum. Para ketua yang terhormat, pertemuan ini berdasarkan niat baik, oleh karena itu, aku harap para ketua jangan bercungah katanya. Tong Hai Sian Li ketua HW Asan menatapnya tajam. Betulkah pihak kalian menantang kami bertanding ilmu silat dan ilmu surat tanyanya? Betul, Tong Hai Sian Li mengangguk dan menambahkan. Siapa yang lulus akan kami undang ke tempat tinggal kami, untuk apa yang lulus diundang ke tempat tinggal kalian tanya ketua Kun Lun Pai. Menemui ayahku untuk membahas sesuatu, jawab Tong Hai Sian Li. Pembahasan itu amat bermanfaat bagi siapapun, maka kami harap para ketua jangan bercuriga apa-apa-apa yang akan dibahas di sana tanya ketua Gobi Pai. Bolehkah kami tahu ayahku amat mengagumi ilmu silat tionggoan, itu mendorong kemauan ayahku untuk menguji ilmu silat tionggoan. Selain itu, ayahku memperoleh sebuah kitab ilmu silat, tapi ayahku tidak mengerti tulisannya, jawab Tong Hai Sian Li. Oh H. J. L. Yang J. Ketua Bu Tong Pai manggut-manggut. Maka nona ingin menguji ilmu surat kami. Begitu, bukannya, Tong Hai Sian Li manggut-manggut. Siapa yang membahas bersama ayahku, sudah jelas boleh belajar bersama ayahku pula, para ketua amat tertarik. Mereka saling memandang, kemudian Kong Bun Hang Tio bertanya. Oh Mi Tohut tulisan apa yang di dalam kitab itu ayahku justru tidak mengerti, maka mengutusku ke tionggoan, Oh Mi Tohut, Kong Bun Hang Tio manggut-manggut. Tong Hai Sian Li, kira bagaimana engkau akan bertanding dengan para ketua itu akan kuatur, sahut Tong Hai Sian Li. Yang penting tidak akan saling melukai, Oh Mi Tohut, Kong Bun Hang Tio manggut-manggut. Kalau begitu, mari kita ke halaman baik, Tong Hai Sian Li mengangguk. Mereka bangkit berdiri lalu menuju halaman kuil yang amat luas itu. Tong Hai Sian Li memandang para ketua, kemudian ujarnya sambil tersenyum. Para ketua yang terhormat, pertandingan yang akan dimulai itu hanya menggunakan tangan kosong. Boleh saling menyentuh, tapi tidak boleh saling melukai, Oh Mi Tohut ucap Keng Bun Hang Tio. Para ketua pasti setuju, pertandingan boleh sebera dimulai, baik, Tong Hai Sian Li manggut-manggut. Siapa yang maju lebih dulu aku, sahut Ketua Hwa Asan Pei sambil berjalan ke tengah-tengah halaman kuil itu, kemudian memberi hormat. Aku harap pihak Tong Hai Sudi memberi petunjuk kepada ku Paman Li, majulah perintah Tong Hai Sian Li. Ya, Sian Li, Paman Li itu langsung menghampiri Ketua Hwa Asan Pei. Mereka saling memberi hormat dan setelah itu mulailah bertanding dengan mangan kosong. Kepandaian Ketua Hwa Asan Pei memang hebat, tapi masih berada di bawah kepandaian Paman Li. Maka puluhan jurus kemudian, Ketua Hwa Asan Pei terpaksa mengaku kalah. Ketua Hwa Asan Pei kembali ke tempatnya dengan kepala tertunduk, sedangkan Paman Li kembali ke tempatnya dengan wajah berseri. Setelah itu yang maju Ketua Kun Lun Pei. Tong Hai Sian Li segera menyuruh Paman Tan menghadapi Ketua Kun Lun Pei itu seperti yang dialami Ketua Hwa Asan Pei. Puluhan jurus kemudian Ketua Kun Lun Pei pun harus mengaku kalah. Kemudian mereka kembali ke tempat masing-masing. Kini giliran Ketua Gobi Pei. Tong Hai Sian Li memandang Bibi Chiu. Wanita itu mengangguk lalu melangkah ke tengah-tengah halaman. Tak lama terjadilah pertandingan yang amat seru, akan tetapi puluhan jurus kemudian, Ketua Gobi Pei tampak terpental 78 depa, sedangkan Bibi Chiu hanya terhuyung-huyung ke belakang beberapa langkah. Aku mengaku kalah, ucap Ketua Gobi Pei sambil memberi hormat, lalu kembali ke tempatnya dengan wajah kemerah-merahan. Setelah itu, Ketua Hong Tong Pei maju ke depan. Yang maju dari pihak Tong Hai adalah Bibi Go menghadapi Ketua Hong Tong Pei setelah bertanding puluhan jurus, Ketua Hong Tong Pei pun harus mengaku kalah. Kini hanya tinggal Bu Tong Pei dan Kepang. Kedua Ketua itu saling memandang, setelah itu barulah Ketua Bu Tong Pei berjalan ke tengah-tengah halaman. Di saat bersamaan, tampak sosok bayangan melayang turun. Begitu enteng dan lamban, itu pertanda betapa tingginya ilmu ginkang pendatang itu. Han Leong Han Leong seru Jialian Chiu, Ketua Bu Tong Pei dengan girang sekali. Han Leong omitohut ucap Kong Bun Hang Tio dengan wajah berseri-seri. Tio Han Leong sudah berdiri di setulah memberi hormat kepada para ketua, kemudian memandang Tong Hai Sian Li seraya menegurnya. Tong Hai Sian Li kenapa engkau membuat tonar di sini? Hai hai Tong Hai Sian Li tertawa kecil. Tio Han Leong, tak disangka kita berjumpa di sini sungguh mengembirakan HMM dingus Tio Han Leong dingin. Tak terduga sama sekali, kedatanganmu justru membuat kacau rimba perselatan Tionggoan. Eeeh Tong Hai Sian Li tersenyum. Jangan menuduh sembarangan. Cobalah engkau bertanya kepada para ketua yang berada di sini baik Tio Han Leong memandang Jieh Lian Chiu. Kakek Jieh, apakah benar apa yang dikatakan Tong Hai Sian Li benar? Jieh Lian Chiu manggut-manggut. Pihak Tong Hai hanya ingin menguji ilmu silat dan ilmu surat para ketua. Siapa yang lulus akan diundang ke Tong Hai menemui ayahnya untuk membahas sesuatu? Oh Tio Han Leong mengerutkan kening. Membahas apa ayahnya memperoleh sebuah kitab, tapi tidak mengerti tulisan yang di dalamnya, maka mengutus Tong Hai Sian Li ke Tionggoan. Jieh Lian Chiu memberitahukan. Oh oh Tio Han Leong manggut-manggut dan bertanya, Kakek Jieh, apakah sudah ada ketua yang lulus kini hanya tinggal aku dan ketua Kepang, ketua lain telah kalah, sahut Jieh Lian Chiu sambil menghela nafas panjang. Oh Tio Han Leong terkejut. Kalau begitu, biar aku yang mewakili butong Pai. Baiklah, Jieh Lian Chiu girang bukan mainlah memandang Tio Han Leong sambil manggut-manggut, lalu kembali ke tempatnya. Tong Hai Sian Li Tio Han Leong memberitahukan aku akan mewakili butong Pai. Oh Tong Hai Sian Li menatapnya dengan macu berbinar-binar. Baik kalau begitu aku yang maju menghadapi Bu Sian Li, Bibi Chiu dan Bibi Gou terperanjat. Biar kami saja yang menghadapinya, kalian berdua bukan tandingannya, ujar Tong Hai Sian Li. Maka harus aku yang maju, usai berkata begitu, Tong Hai Sian Li maju ke hadapan Tio Han Leong, sekaligus memberi hormat. Tio Han Leong cepat-cepat balas memberi hormat. Kemudian berkata, Sian Li, engkau boleh menyerang lebih dulu. Baik Tong Hai Sian Li mengangguk lalu mulai menyerangnya bertubi-tubi dengan sengit sekali. Tio Han Leong berkelit ke sana kemari, kemudian balas menyerang dengan ilmu Tai Kekun. Akan tetapi, belasan jurus kemudian mendadak Tong Hai Sian Li mulai mengeluarkan jurus-jurus andalannya, sehingga membuat Tio Han Leong menjadi agak kewalahan. Itu sungguh mengejutkan para ketua, karena mereka tidak menyangka Tong Hai Sian Li berkepandaian begitu tinggi. Maaf Sian Li ucap Tio Han Leong. Aku terpaksa harus menangkis seranganmu silakan sahut Tong Hai Sian Li sambil tersenyum manis. Tio Han Leong berkelit lagi. Di saat itulah ia mengerahkan Kian Puntai Lo Sien Keng. Justru di saat itu juga Tong Hai Sian Li menyerangnya, oleh karena Tio Han Leong menangkis dengan jurus Kian Puntai Lo Habit. Segala galanya menyatu di alam semesta. Bela aam. Terdengar suara benturan keras. Tong Hai Sian Li terpental beberapa depa, sedangkan Tio Han Leong tetap berdiri tak bergeming. Sian Li betapa kagetnya Bibi Chiu dan Bibi Gong. Mereka berdua langsung melesat ke arah Tong Hai Sian Li yang jatuh terduduk itu. Engkau terluka tidak? Tong Hai Sian Li menggelengkan kepala sambil bangkit berdiri, lalu memandang Tio Han Leong dengan penuh kekaguman. Maaf ucap Tio Han Leong sambil menghampirinya. Sian Li tidak terluka, kan tidak? Tong Hai Sian Li tersenyum. Terima kasih atas kemurahan hatimu tidak melukaiku, Sian Li. Tio Han Leong menggeleng-gelengkan kepala. Aku, kepandaianmu amat tinggi sekali, aku mengaku kalah, ucap Tong Hai Sian Li dengan wajah agak kemerah-merahan. Sian Li terlampau mengalah kepadaku, sahut Tio Han Leong sambil memberi hormat. Padahal Sian Li berkepandaian tinggi sekali, Han Leong, Tong Hai Sian Li menatapnya dengan mata berbinar-binar. Aku tak menyangka kepandaianmu begitu tinggi. Kini aku akan menguji ilmu suratmu, ilmu surat Tio Han Leong tercengang mendengar ucapan itu. Ya, Tong Hai Sian Li mengangguk kemudian berkata kepada Bibi Chiu, ambilkan pit, pensil Cina yang ujungnya dibuat dari semacam bulu, dan tinta hitam ya, Bibi Chiu segera mengambil pit, tinta hitam dan selembar kertas, lalu ditaruh di atas meja. Tong Hai Sian Li segera menulis di kertas itu. Tak seberapa lama ia sudah usai menulis dan memperlihatkannya tulisan itu kepada para ketua. Para ketua yang terhormat, apakah kalian tahu tulisan apa ini? Tanyanya. Para ketua menggeleng-gelengkan kepala. Tong Hai Sian Li lalu memperlihatkan tulisan itu kepada Tio Han Leong. Engkau tahu tulisan apa ini? Tau, Tio Han Leong mengangguk itu adalah tulisan Tiantok, India. Engkau tahu apa artinya? Tanya Tong Hai Sian Li sambil menetapnya. Tau, Tio Han Leong mengangguk lagi. Artinya adalah I Kinteng, Kitab Pusaka Pemindahan Urat Nadi. Menurutku, itu merupakan semacam pelajaran ilmu silat. Oh, Tong Hai Sian Li semakin kagum kepadanya. Kalau begitu, engkau lah orangnya yang sedang dicari-cari ayahku, Sian Li. Tio Han Leong mengerutkan kening. Maaf, bolahkah aku tahu siapa ayahmu? Tong Hai Sian Jin adalah ayahku. Tong Hai Sian Li memberitahukan. Kami tidak mengerti tulisan Tiantok. Maka ayahku mengutusku ke Tionggoan mencari orang yang mengerti tulisan Tiantok. Oh, Tio Han Leong manggut-manggut. Untuk menerjemahkan Kitab itu kira-kira begitulah, sahut Tong Hai Sian Li sambil tersenyum. Siapa yang dapat menerjemahkan Kitab itu, dia pun boleh belajar bersama ayahku. Tapi, Tio Han Leong menatapnya tajam. Kenapa engkau pun bertanding dengan para ketua partai besar di Tionggoan untuk membuktikan bahwa ilmu silat aliran Tong Hai lebih tinggi dari ilmu silat Tionggoan. Namun, Tong Hai Sian Li menggeleng-gelengkan kepala. Tak disangka engkau dapat mengalahkanku, Sian Li, di atas langit masih ada langit engkau. Tidak salah maka aku kalah bertanding denganmu, ujar Tong Hai Sian Li dan melanjutkan. Oh ya, aku bernama Liang Sok Cheng, engkau boleh memanggil namaku saja, itu, ragu Tio Han Leong. Jangan ragu desak Tong Hai Sian Li. Panggilah namaku baik, Tio Han Leong mengangguk Sok, Sok Cheng terima kasih, Han Leong, ucap Tong Hai Sian Li dengan tersenyum manis. Engkau baik sekali, Sok Cheng, ujar Tio Han Leong. Kini sudah tiada urusan di sini, kalian boleh kembali ke Tong Hai, sesuai dengan pesan ayahku, kami harus mengundangmu ke Tong Hai, sahut Tong Hai Sian Li. Tentunya engkau tidak berkeberatan, bukan sesungguhnya tidak, tapi, kenapa aku masih harus mencari seseorang, karena itu aku tidak bisa ikut kalian ke Tong Hai, aku mohon engkau sudi memaafkanku kalau begitu, pikir Tong Hai Sian Li sejenak dan melanjutkan. Aku beri waktu kepadamu, dalam tiga bulan ini engkau harus datang di pulau Hong Hong Tu, di Tong Hai itu, kemudian Tio Han Leong mangguk-mangguk. Baiklah dalam waktu tiga bulan, aku pasti berkunjung ke sana. Tapi aku tidak tahu jalannya, engkau berangkat ke pesisir timur, di sana pasti ada orang mengantarmu ke pulau Hong Hong Tu, sahut Tong Hai Sian Li. Aku tunggu engkau di sana, baik, Tio Han Leong mengangguk. Terima kasih, Han Leong, ucap Tong Hai Sian Li dengan wajah berseri-seri. Engkau tidak bohong, kan tanyanya. Aku tidak akan bohong, jawab Tio Han Leong. Apa yang kujanjikan, pasti kutepati, bagus, bagus Tong Hai Sian Li tampak girang sekali, kemudian memberi hormat kepada para ketua. Terima kasih atas kebaikan kalian yang telah memberi petunjuk kepada kami. Kami pun amat berterima kasih kepada Kong Bun Hang Telo atas kesudiannya membantu kami, Omi Tohut Sahut Kong Bun Hang Tio sambil tersenyum lembut. Tong Hai Sian Li, terima kasih atas kemurahan hatimu terhadap para ketua, sama-sama, ucap Tong Hai Sian Li lalu memandang Tio Han Leong. Aku mohon pamit, sampai jumpa selamat jalan, sampai jumpa sahut Tio Han Leong. Tong Hai Sian Li menatapnya dalam-dalam, setelah itu barulah meninggalkan kuil Siao Lim Siae diikuti yang lain. Han Leong, Jialian Siu, Seng An Kiao dan Siae Tai Gia menghampirinya dengan wajah berseri-seri. Han Leong, kakek, Tio Han Leong bersujud di hadapan mereka. Omi Tohut Kong Bun Hang Tio menghampiri mereka sambil tersenyum lembut. Han Leong, engkau telah mempertahankan nama baik Rimba Persilatan Tio, Hang Tio, Tio Han Leong menggeleng-gelengkan kepala. Aku, Omi Tohut ucap Keng Bun Hang Tio. Aku tahu engkau merasa tidak enak terhadap para ketua, namun kalau engkau tidak muncul tepat pada waktunya, tentunya kami akan dipermalukan oleh pihak Tong Hai. Betul, Jialian Tio manggut-manggut. Sebab aku juga tidak sanggup mengalahkan mereka, kakek Jie, Tio Han Leong menghela nafas panjang. Dalam waktu tiga bulan, aku harus pergi ke pulau Hong Hong Tio, itu memang harus, tegas Jialian Tio. Kalau tidak, namamu pasti akan rusak, ya, Tio Han Leong mengangguk Han Leong, ujar Song Man Kiaw. Su Chow Mu sudah tua sekali. Beliau amat rindu padamu, maka alangkah baiknya, engkau ikut kami ke Gunung Butong, ya, Tio Han Leong mengangguk kita harus memburu waktu, maka bagaimana kalau kita berangkat sekarang, NG Jialian Tio manggut-manggut. Mereka berpamit kepada para ketua, lalu meninggalkan kuil Siau Lim Siae menuju Gunung Butong. Beberapa hari kemudian, mereka sudah tiba di Gunung Butong Song Man Kiaw Jialian Tio Jiee Tai Giam dan Tio Song Ki menemani Tio Han Leong ke ruang meditasi menemui Tio Sam Hong. Begitu memasuki ruang meditasi itu, Tio Han Leong segera bersujud di hadapan guru besar tersebut. Su Chow, Han Leong, betapa girangnya Tio Sam Hong? Duduklah Tio Han Leong segera duduki begitu pula Song Man Kiaw dan lainnya. Tio Sam Hong terus memandang pemuda itu sambil tersenyum lembut, kemudian manggut-manggut seraya bertanya. Han Leong, bagaimana keadaan ayah dan ibumu kedua orang tuaku? Baik-baik saja, jawab Tio Han Leong. Hanya, mereka merasa enggan meninggalkan pulau Hang Hoang Tu, MGMM Tio Sam Hong manggut-manggut. Memang lebih baik Buki dan istrinya hidup tenang di sana. Kini aku sudah semakin tua, Su Chow, ah 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 ah, Tio Sam Hong menghela nafas panjang. Setiap manusia harus mati, begitu pula aku. Paling lama aku cuma bisa bertahan beberapa tahun lagi. Tapi aku merasa puas sekali, sebab, engkau telah besar dan berkepandayan begitu tinggi oh ya, kenapa engkau masih belum mau kawin Su Chow, wajah Tio Han Leong kemerah-merahan. Setelah tugas-tugasku selesai, barulah aku kawin, apa tugas-tugasmu itu tanya Tio Sam Hong penuh perhatian. Itu, Tio Han Leong menutur tentang janjinya kepada Kamek Tian yang di Gunung Altai dan Tong Hai Sian Li. Karena janji itu, aku harus mencari Yong Yekwang dan mengunjungi Pulau Hong Hong Tung, MGMM Tio Sam Hong manggut-manggut. Apa yang engkau janjikan, haruslah ditepati. Jangan mencemarkan nama sendiri lantaran mengingkari janji, itu tidak baik, ya, Su Chow, Tio Han Leong mengangguk. Han Leong Tio Sam Hong tersenyum lembut. Setelah itu, engkau harus kawin, karena, aku ingin menyaksikan engkau berkeluarga, ya, Su Chow, Tio Han Leong mengangguk lagi, wajahnya tampak agak kemerah-merahan. Baiklah, ujar Tio Sam Hong sambil memejamkan matanya. Kalian boleh meninggalkan ruang ini, aku mau beristirahat, Tio Han Leong bersujuk lagi, lalu bersama Song Man Kiao dan lainnya meninggalkan ruang meditasi itu, menuju ke ruang depan. Ah 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 ah, Song Man Kiao menghela nafas panjang setelah duduk. Suhu sudah tua sekali, oleh karena itu, sambung Ji Ye Lian Chiu sambil memandang Tio Han Leong. Setelah beres tugas-tugasmu itu, engkau harus segera kawin, itu, Tio Han Leong menundukkan kepala. Ya, Han Leong Song Man Kiao memandangnya seraya berkata, engkau harus kawin sebelum Su Chou Muafat, beliau pasti gembira sekali menyaksikan engkau berkeluarga, ya, Tio Han Leong manggut. Setelah semua urusan itu beres, aku, pasti kawin, tentunya engkau sudah punya kekasih kantanya Ji Ye Lian Chiu sambil tersenyum. Ya, Tio Han Leong memberitahukan. Dia adalah, An Lok Keng Chiu, Putri Chiu Goan Chiang, maksudmu Putri Kasar? Ji Ye Lian Chiu terbelalak begitu pula yang lain. Ayahmu setuju-setuju, Tio Han Leong mengangguk syukurlah Ji Ye Lian Chiu tersenyum. Apabila engkau sempat, ajaklah dia kemari menemui Su Chou Muia, Tio Han Leong manggut-manggut dengan wajah agak kemerah-merahan. Han Leong Ji Ye Lian Chiu menatapnya dalam-dalam. Tong Hai Sian Li kelihatannya amat menyukaimu. Kalau bertemu dia engkau harus berterus terang kepadanya, bahwa engkau sudah punya kekasih. Itu agar menghindari hal-hal yang tak diinginkan, dan, tambah Song Man Kiao. Engkau jangan menyinggung perasaannya. Apabila perasaannya tersinggung, dia pasti menimbulkan bencana dalam rimba perselatan Tiong Goan, aku akan bicara baik-baik dengannya, sama sekali tidak akan menyinggung perasaannya, ujar Tio Han Leong. Bagus, Song Man Kiao tersenyum. Oh ya, kenapa engkau harus mencari Ong Ye Kuang? Sebab, Tio Han Leong menutur tentang itu. Maka aku harus mencarinya, oh oh Song Man Kiao manggut-manggut. Jadi dia mencuri kitab pusakalian Hoa Chin Keng milik kametiannya, Tio Han Leong mengangguk kemudian bangkit dari tempat duduknya. Aku mau mohon pamit, baiklah, Song Man Kiao manggut-manggut dan berkesan. Begitu semua urusanmu beres, ajaklah An Lok Kong Chu ke Maria, Tio Han Leong bersujud, lalu meninggalkan Gunung Butong untuk mencari Ong Ye Kuang. Bar 60 lem hiai terkena pukulan beracun. Agak bingung juga Tio Han Leong melakukan perjalanan, karena tidak tahu harus kemana mencari Ong Ye Kuang. Beberapa hari kemudian, ia tiba di sebuah kota yang cukup besar. Ketika ia sedang berjalan santai, mendadak melihat seorang tua memasuki rumah makan. Begitu melihat orang tua itu, Tio Han Leong segera mengikutinya, ke dalam rumah makan tersebut. Pak Hang Lokian Chuae seru Tio Han Leong memanggil orang tua itu. Han Leong sahut orang tua itu dan tampak girang sekali, ternyata memang Pak Hang, si gila dari utara. Duduklah di sini Tio Han Leong mengangguk lalu duduk di hadapan Pak Hang, sedangkan Pak Hang langsung memesan beberapa macam hidangan dan arak wangi. Lokian Puee, Tio Han Leong tersenyum. Tak disangka kita berjumpa di sini, sungguh kebetulan Pak Hang tertawa gembira. Oh iya, engkau dan Dewi Kecapi berhasil mencari Bu Simho Atsu. Tio Han Leong mengangguk kemudian menutur tentang kejadian itu sejelas-jelasnya dan Pak Hang mendengar dengan penuh perhatian. Ah 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 ah, Pak Hang menghela nafas panjang. Akhirnya Bu Simho Atsu yang jahat itu mati juga. Dewi Kecapi sudah pulang ke daerahnya dia sudah pulang ke daerahnya, Han Leong Pak Hang menatapnya sambil bertanya. Kenapa engkau berada di kota ini? Sebetulnya engkau mau kemana aku sedang mencari seseorang, namun tidak tahu harus kemana mencarinya. Tio Han Leong menggeleng-gelengkan kepala. Maka tanpa sengaja aku tiba di kota ini, engkau mencari siapa Yong Yekwang? Yong Yekwang Gumam Pak Hang? Aku tidak pernah mendengar nama tersebut sebetulnya siapa di adia. Tio Han Leong menceritakan tentang Kamek Tian yang tinggal di Gunung Altai. Yong Yekwang adalah murid tayah Kamek Tian, namun ketika Kamek Tian dan istrinya ke Tionggoan menyusul Siao Cui, Yong Yekwang justru mencuri sebuah kitab pusaka, Oh Pak Hang terbelalak. Kitab pusaka apa Lian Hoa Chin Keng? Lian Hoa Chin Keng Pak Hang mengerutkan kening. Kalau begitu, Kamek Tian berasal dari aliran Lian Hoa, bunga teratai ya Tio Han Leong mengangguk koklocian Pue Etau guruku yang memberitahukan kepadaku, Sahuk Pak Hang. Aliran Lian Hoa itu tidak pernah memasuki daerah Tionggoan. Engkau sungguh beruntung memperoleh Tian Cio Ksin Sui itu ya ah Tio Han Leong tersenyum. Kalau sebelumnya aku tidak menyelamatkan nyawa Siao Cui, putri Kamek Tian, mungkin agak sulit bagiku memperoleh Tian Cio Ksin Sui NGMM Pak Hang Manggut-Manggut. Oh iya, aku dengar belum lama ini aliran Tong Hai memasuki daerah Tionggoan, bahkan berhasil mengalahkan beberapa ketua partai besar di Tionggoan, betul Tio Han Leong mengangguk engkau yang berhasil menundukkan Tong Hai Sian Li, maka mereka pulang ke Tong Hai. Ya, kan Pak Hang tersenyum. Ya, Han Leong Pak Hang tertawa gelat. Secara langsung engkau telah mengharumkan rimba persilatan Tionggoan. Aku kagum dan merasa bangga sekali, locian Pue, Tio Han Leong menghela nafas panjang. Karena itu, aku diundang ke Pulau Hong Hong Tudip Pulau Tong Hai. Oh Pak Hang tertegun. Kenapa engkau diundang ke sana untuk menerjemahkan sebuah kitab bertulisan Tiantok sebab payah Tong Hai Sian Li tidak mengerti tulisan Tiantok, ternyata begitu Pak Hang tertawa. Terus terang aku pun tidak mengerti tulisan Tiantok. Oh iya, siapa yang mengajarmu tulisan India Bu Beng Sian Su, Tio Han Leong memberitahukan. Maka aku mengerti tulisan Tiantok. Oh Pak Hang manggut-manggut. Kalau begitu, engkau juga bisa berbahasa Tiantok ya, Tio Han Leong mengangguk hebat engkau. Pak Hang mengacungkan jempolnya ke hadapan Tio Han Leong sambil tersenyum. Itu sungguh di luar dugaan. Oh iya, kitab apa itu? Kitab Ih Kinteng, Tio Han Leong memberitahukan. Kalau tidak salah, kitab itu adalah kitab ilmu silat. Oh Pak Hang manggut-manggut dan bertanya. Kapan engkau akan berangkat ke Pulau Hong Hong Tzu dalam waktu tiga bulan? Sebab aku masih harus mencari Yong Yekwang, jawab Tio Han Leong. Kalau begitu, wajah Pak Hang berseri. Masih keburu? Maksud lo Ciam Puei tanya Tio Han Leong heran. Han Leong Pak Hang menjelaskan. Aku baru datang dari Tahili, tujuanku memang mencarimu. Kenapa lo Ciam Puei mencariku? Aku ke Tahili menemui Lan Hiei. Ternyata dia, Pak Hang menjelenggelengkan kepala. Dia berbaring di tempat tidur. Lan Hiei lo Ciam Puei sakit tanya Tio Han Leong terkejut. Dia terkena pukulan beracun, jawab Pak Hang. Kalau dia tidak memiliki luakang tinggi, mungkin telah binasa, oh Tio Han Leong mengerutkan kening. Siapa yang memukulnya dia tidak mau memberitahukan kepadaku, Pak Hang menjelenggelengkan kepala. Katanya tiada obat yang dapat memunahkan racun itu, dan dia hanya bisa bertahan satu bulan lagi oleh karena itu aku cepat-cepat kembali ke Tionggoan mencarimu sebab aku tahu engkau mahir ilmu pengobatan, siapa tahu engkau dapat menyembuhkannya. Kalau begitu, kita masih sempat ketahilikan ya. Baiklah, Tio Han Leong manggut-manggut. Usai makan kita langsung berangkat ke Tahili, itu yang kuharapkan, sahut Pak Hang. Hang Leong, engkau memang seorang pendekar muda yang berhati mulia, selalu mementingkan orang lain, dan, seusai makan mereka berdua lalu meninggalkan rumah makan itu, dan langsung menuju daerah Tahili. Karena harus memburu waktu, maka mereka menggunakan ilmu gintang, agar bisa tiba di Tahili selekasnya. Kira-kira sepuluh hari kemudian, mereka berdua sudah tiba di daerah Tahili. Pak Hang mengajak Tio Han Leong ke tempat tinggal Lem Hie. Pemandangan di tempat tinggal Lem Hie sungguh indah menakjubkan sayup. Sayup terdengar suara gemuruh air terjun bagaikan alunan musik. Tak seberapa lama kemudian, tampak sebuah gubuk di hadapan mereka. Itu gubuk Lem Hie, Pak Hang memberitahukan. Mari kita ke sana Tio Han Leong mengangguk dan mengikuti Pak Hang menuju gubuk itu. Perlahan-lahan Pak Hang mendorong pintu gubuk tersebut. Tampak Lem Hie berbaring di ranjang kayu. Lem Hie seru Pak Hang. Aku membawa Han Leong kemari, mudah-mudahan dia bisa mengobatimu Pak Hang. Lem Hie menggelenggelengkan kepala, kemudian memandang Tio Han Leong dengan materduk. Engkau, Lo Chiampo E Tio Han Leong mendekatinya, lalu memeriksanya dengan cermat sekali. Untung Lo Chiampo E memiliki luakang yang amat tinggi. Kalau tidak, nyawa Lo Chiampo E pasti sudah melayang, katanya. Ah-ah-ah-ah, Lem Hie menghela nafas panjang. Aku, aku sudah tidak tahan lagi, Han Leong. Bagaimana keadaan Lem Hie? Apakah masih bisa ditolong keadaan Lem Hie? Lo Chiampo E sudah parah sekali, tapi masih bisa ditolong. Sahut Tio Han Leong memberitahukan. Sebab aku membawa pembunah racun yang diramu dengan daun dan akar soat sanling. Cibat pembunah racun itu dapat menyembuhkan Lem Hie, Lo Chiampo E, oh wajah Pak Hang berseri. Syukurlah Tio Han Leong mengambil dua butir obat pembunah racun, lalu dimasukkan ke mulut Lem Hie. Lo Chiampo E, ujar Tio Han Leong. Percayalah Lo Chiampo E pasti bisa sembuh Lem Hie tersenyum getir. Mendadak Tio Han Leong membopongnya dan itu membuat Pak Hang tergelalak. Eh, mau dibopong kemana ke depan, sahut Tio Han Leong sambil membopong Lem Hie ke halaman, lalu menaruhnya ke bawah. Lo Chiampo E duduk bersila, aku akan membantu Lo Chiampo E mendesak keluar racun yang di dalam tubuh Lo Chiampo E. Han Leong, Lem Hie menggeleng gelengkan kepala sambil duduk bersila. Tidak mungkin aku akan sembuh, Tio Han Leong tersenyumlah duduk di belakang Lem Hie sepasang telapak tangannya ditempelkan di punggung orang tua itu, kemudian mengerahkan Kiu Yang Sin Kang ke dalam tubuhnya. Seketika juga Lem Hie merasakan adanya aliran hangat menerobos ke dalam tubuhnya melalui punggungnya, karena itu, ia pun mencoba menghimpun We E Kangnya sambil memejamkan matanya. Pak Hang berdiri dam di situ sambil menatap mereka dengan penuh perhatian. Berselang beberapa saat Lem Hie muntah. Wah ah wah ah, Lem Hie memuntahkan cairan kehijau-hijauan setelah itu, wajahnya yang semula agak kehijau-hijauan mulai berubah kemerah-merahan. Setelah Lem Hie muntah, tak lama Tio Han Leong berhenti mengerahkan Kiu Yang Sin Kang lalu bangkit berdiri. Bagaimana Han Leong tanya Pak Hang? Racun yang ada di dalam tubuh Lem Hie lociam poe sudah punah, jawab Tio Han Leong memberitahukan. Dua hari lagi Lem Hie lociam poe pasti pulih, oh oh Pak Hang menarik nafas lega. Syukurlah di saat bersamaan, Lem Hie bangkit berdiri, lalu memandang Tio Han Leong dengan penuh rasa haru. Terima kasih, Han Leong, ucapnya. Lociam poe Tio Han Leong tersenyum. Jangan berterima kasih kepadaku, tapi berterima kasihlah kepada Pak Hang lociam poe Pak Hang, terima kasih, ucap Lem Hie. Hahaha Pak Hang tertawa. Syukurlah engkau tidak mampus, aku gembira sekali Pak Hang, aku telah berhutang budi kepadamu. Aku, Lem Hie, potong Pak Hang. Jangan berkata begitu, aku merasa tidak enak lociam poe, ujar Tio Han Leong mendadak. Aku mohon pamit, Han Leong Pak Hang melotot. Engkau sudah gila ya? Baru datang sudah mau pulang. Jangan begitu lociam poe, Tio Han Leong menghela nafas panjang. Aku harus memburu waktu mencari Yong Ye Kuang, Han Leong Lem Hie menatapnya lembut. Biar bagaimanapun engkau tidak boleh begitu cepat kembali ke Tionggoan, harus tinggal di Thaili beberapa hari, tapi, tidak ada tapi-tapian, pokoknya engkau harus tinggal di Thaili beberapa hari tandas Pak Hang. Lociam poe, Han Leong, ujar Lem Hie. Aku akan mengajakmu pergi menemui Raja Thaili yaitu Toan Hang. Ya, aku, jangan menolak Han Leong selapak Hang. Itu tidak baik, baiklah, Tio Han Leong manggut-manggut. Oh ya, Lem Hie lociam poe. Siapa yang melukai mutan bengsong? Jawab Lem Hie sambil menarik nafas panjang. Adik seperguruanku, Oh Tio Han Leong dan Pak Hang tertegun. Kenapa dia melukai lociam poe dengan pukulan beracun? Lem Hie menghela nafas panjang lagi. Dua puluh tahun yang lalu, aku memergokinya melakukan suatu kejahatan, maka aku lapor kepada guru. Karena itu, dia diusir oleh guru. Sejak itu dia amat dendam padaku. Tak disangka dua puluh tahun kemudian, dia justru kemari melukaiku, kepandainya lebih tinggi dari lociam poe. Tanya Tio Han Leong heran. Ya, Ah Lem Hie menggeleng gelengkan kepala. Dua puluh tahun lalu, kepandainya masih di bawahku. Namun tak disangka dua puyuh tahun kemudian, kepandainya begitu tinggi. Aku, aku hanya dapat bertahan dua puluh jurus saja, Lem Hie, tanya Pak Heng. Tahukah Heng kau ilmu pukulan apa itu, aku tidak tahu. Namun yang jelas ilmu pukulan itu mengandung racun, sahut Lem Hie. Untung aku memiliki luakang sakti hutbuan pan yok sin kang, maka aku bisa bertahan hingga saat ini. kalau tidak, aku pasti sudah binasa. selamat menikmati. selamat menikmati.